Lampung Mandiri TV Bupati Pesisir Barat Dr. Haji Agus Istiqlal, SH, MH, menerima kunjungan Wakil Rektor 3 Dr. Haji Deden Ramdan, MSI, beserta rombongan keluarga besar alumni Universitas Pasun dan Angkatan 81. Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 Ini rombongan lebih dari 30 kita dari Bandung, Universitas Pasundan, Foktas Imo, Sosial, Imo, Politik. Ada semacam kebanggaan, karena saya Deden Ramdan, Wakil Rektor 3 Bidang Pemahasiswa dan Alumni, yang memiliki satu kewajiban untuk bersilaturahmi, treasure study begitu, diantaranya adalah sukses story dari kawan kami, yaitu Pak Dr. Agus Istiqlal, yang kita datang ke sini jauh-jauh, jauh dijunjung angk kita yang, karena apa? Karena semangat silaturahmi, semangat kebersamaan, membangun satu prinsip bahwa alumni Unpas ada di mana-mana. Ada dua poin yang kami tujuh untuk datang ke pesisir barat ini, yang pertama adalah ini berkaitan dengan ikatan alumni. Di Indonesia ini sudah berada di berbagai provinsi begitu, dan kami sekaligus juga melantik Pak Dr. Agus Istiqlal, Pak Bupati ini, sebagai Ketua Ikatan Alumni, Universitas Pasundan, Perda, Provinsi Lampung. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita membuat yang disebut dengan nota kesepahaman. Nota kesepahaman, member of understanding, poin pentingnya ada tiga. Ini berkaitan dengan bagaimana potensi yang dimiliki oleh pesisir barat ini luar biasa. Saya melihat itu bisa lebih dari panggadar, bahkan Bali begitu. Nah, oleh sebab itu, kita ada tim secara akademis untuk merancang, membangun, meneliti, membuat sepajang akademis begitu, tentang bagaimana seharusnya membangun, memarket pesisir barat menjadi daerah tujuan wisata. Bukan hanya nasional, bukan hanya domestik, tapi internasional. Lebih dari itu, tentu, karena Pak Dr. Agus Istiqlal juga akademisi, ya beliau senantiasa memberikan beberapa pencerah di berbagai perbuan tinggi. Nah, satu lain kita tawarkan, misalnya dari aparatur Pemda di Bupatnya Besir Barat. Ya, karena zaman dari sekarang ya, jadi program magis dan program dokter, kita tawarkan. Ya, barangkali karena disebelah saya, Pak Dr. Fudrisno, Ketua Magisteri Komunikasi, Nah, untuk alumni ada harga melawan, dan sebagainya. Ya, kita semangatnya adalah kebersamaan, membangun satu prinsip, bahwa yang disebut dengan Uda Pak Sendan. Sekarang, saya ini merupakan anak didik beliau. Ini dosen saya, Pak Warek Tiga. Nah, tentu kepada Kang Agus, Kang Akwan, ini juga beliau-beliau ini kakak-kakak saya yang luar biasa. Karena di kampus itu ada generasi-generasi yang istimewa, ada alumni-alumni yang dianggap menjadi alumni yang memiliki keajaiban. Salah satu keajaiban kami, alumni itu, Pak Topol Agus Istiqlal. Beliau bukan hanya sebagai bupati, tapi juga beliau pernah di bidang hukum, dan memiliki karir hukum yang sangat luar biasa, bukan? Lagi, yang mengetahkan, terima kasih, Pak Dede Langdan. Ya, dulu kami sama kuliah, sama-sama ya, makan di mana-mana. Nah, ini, satu lagi sebelah kami itu, pangkat anak dan pangkat mahasiswa, dan sekarang saya menjadi bimbingan. Siap. Terima kasih. Sebelah itu, dah baru-baru aja ke latinas. Teru-baru berdiem, tapi baru-baru berdiem. Ya, mematikan. Sekarang, ya. Terima kasih. Kemarin, saya juga mengundang alumni-alumni saya, sama dua pokok, karena juga satu saya, satu angkatan dengan pujuan seso. Seso? Oh, iya. Aridono, pujuhat lantuk, kamu satu merah, tanpa senata. Iya, iya. Itu disebut alumni-alumni saya sama dua, angkatan luluh satu, karena lulusnya. Sospo-dua, angkatan luluh satu. Iya. Kenapa gak sebut lulusnya, karena ada yang lulus, ada yang ternak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dari Pulau Pisang, pesisir Barat Akson di MZ, melaporkan untuk Lampung Mandiri. Terima kasih.